Nah selalu berdata kereta sudah berdata Bapilu, Kabupaten Jember Dengan mundurnya ketumbang Apa bisa dianulir rekomendasi itu Baik santai aja Sekali lagi ingin saya katakan bahwa Konkar dalam partai yang sudah modern Partai yang sudah mapan Partai yang sudah punya pengalaman banyak Terkait di isu mundurnya ketumbang kami Saya nyatakan sekali lagi bahwa Kami sebagai keadaan konkar Solid untuk tetap memperlisahkan Konkar itu yang pertama Yang kedua bahwa secara teknis Ada beberapa hal yang terkait dengan Menguntungi keadaan Ini yang harus kita tarik dulu Kita tarik dulu bahwa Politik itu kan tidak hanya Sekedar ingin mencapai sebuah kekuasaan Tapi politik itu adalah Memikirkan hajat hidup bangsa dan negara Wabih khusus di Kabupaten Jember Ada 2,7 juta jiwa Penduduk yang harus dipikirkan Dimana ketika Kebicaraan proses-proses politik itu Jadi salah Menjadi titik tolak Tapi kehidupan 2,7 juta penduduk Yang ada di Jember Yang sama-sama dikatakan Pemilu merupakan bagian Daripada proses-proses itu Jadi memang kita tidak boleh salah Karena berpikirnya Oleh karenanya Tentu Ini harus dipikirkan sejak awal Ketika Anda bertanya Apakah akan ada perubahan-perubahan Apa yang tidak mungkin dalam politik Oleh karenanya Setiap proses-proses politik tersebut Harus sudah didesain Dibigirkan sebagian pemamatan Untuk kepentingan yang lebih besar Jangan sampai kepentingan yang lebih besar ini Dikorbankan oleh kepentingan-kepentingan kecil Ini problemnya Kalau kepentingan-kepentingan Aya itu Malah dikorbankan atas kepentingan-kepentingan kecil Tentu Tidak hanya partai Ngomong negara Ngomong bangsa dan negara ini kan tidak hanya partai Tidak hanya partai politik Tetapi menjadi tugas kita bersama Untuk ikut mendorong Kritis Pemiliki daya kritis Untuk menikapi hal-hal yang Pada dimentara yang kata gitu Demokrasi ini menjadi wacangan Untuk memiliki gemuni kekuasaan-kekuasaan tertentu Sehingga ini nanti akan memiliki banyak potensi Di antaranya adalah pada kekuasaan yang terlampau kuat Ini akan memiliki potensi Potensi korupsi Memiliki potensi-potensi kerawanan sosial Memiliki potensi-potensi pembunuhan daya politis Memiliki potensi Pembunuhan demokrasi Itu yang kita hindari Ya kalau langkah-langkah semuanya tentu kita punya langkah-langkah strategis Langkah-langkah strategis yang tidak penamanya Keluar dari konstitusi partai Bahwa kita juga sudah berupaya menyampaikan Segala aspirasi Kepada DPD 1 Tiga Jatim Walaupun kepada DPP Kalau kita tarik kepada soal Bilkada Korkar Sudah Kalau di Kabupaten Jember Sudah membentuk tim Bilkada Dan tim Bilkada sudah mengusulkan kandung terbaiknya Yaitu Haji Karimullah Darun Sianci Sebagai Ketua DPD Korkar Kabupaten Jember Yang pada pemilu tahun 2024 Dia sudah punya prestasi Dua kursi menjadi enam itu bukan hal yang mudah Bukan sesuatu yang bisa sulapan Dari 76 ribu suara menjadi 126 ribu suara Dari 74 ribu suara menjadi 126 suara Itu juga butuh kerja kertas Oleh karenanya Wajar kalau misalnya Kami sebagai kader berharap Untuk Mengutamakan kader Tapi tidak hanya persoalan Mengutamakan kader Itu masih perlu koalisi Tentu kami sudah melakukan Upaya-upaya negresiasi Dengan kawan-kawan partai lain Yang tadi kami belum bisa Jelaskan pada pertemuan sore hari ini Tetapi kawan-kawan semua Perlu saya jelaskan juga Bahwa Metsos sudah ramein ya Metsos sudah ramein Bahwa seakan-akan sudah Merak A sudah Menguasai pasar jumel Stigma ini luar biasa Ini luar biasa Saya salib Bener Tetapi bagi saya Sebelum tanggal 27 Dan terbit B1 KWK Sebagai perasaan Pendaftaran dengan KPUD Saya menganggap Semuanya masih Mungkin dan masih belum Seperti yang publik Pak mungkin Siapapun ketumunya Akan Samiknawato Nah kira-kira nanti Baik Baik Terima kasih Seperti yang sudah Saya katakan tadi Bahwa secara nasional Sekarang sudah ada Fenomena Tentu kami mundur Pertama yang saya katakan Apapun kondisi politik Situasi politik Kadang-kadang Tegak Dan solid Itu yang pertama Bahwa yang kedua Fenomena ini kan Fenomena biasa Bisa terjadi kepada Dari siapa saja Dari siapa saja Hal-hal yang seperti ini Menjadi bagaimana Biasa dunia saja Namun Bahwa saya Sebagai keadaan gokak Bapak Tenggur Telah menikah Sebenarnya Pak Ilan di Harpa Ruto ini Sebenarnya sudah Memiliki prestasi yang luar biasa Mampu mendongkak Membangun komunikasi Membangun negosiasi politik Gokak di Indonesia Dan sudah terbukti Sudah terbukti Tentu kami sebenarnya Kalau merasa kecewa Atau sesuatu yang kecewa Tetapi keputusan Keputusan organisasi Menjadi bagian yang tetap Kami harus pertahankan Desakan politik yang kot Atau juga mempengaruhi nanti Bakal calon bupati di Jember nanti Dengan mungkin Masa transisi Pindahan dari ketum yang lama Ketum yang baru Gimana seberjadinya Dalam dunia politik Itu kan detik Berpikirnya detik Sekarang Bistur Satu langkah ke depan Kita gak tahu Dan saya ingin saya katakan Portagas Segala sesuatu Dalam konteks politik Sebab Mungkin Jadi kita harap aja nanti Kira-kira Mungkin ada berubahnya Tapi ingin saya tekankan lagi Bahwa Sekali lagi Golkar sejak awal Telah menentukan Dan mengutamakan Kader yang harus Kader potensial Yang harus diapresiasi Berdiri di sini Kader potensial Bukan punya status Jabatan apapun Rasa tahu Jawa kepada Rakyat Jember Kami yang harus Ada di sini Di antaranya Tadi sudah disebut oleh Yang berselioran Di neksos Pendapat-pendapat Yang mungkin Karena Awam Sudah melalui proses Yang sudah benar Kemudian masih Dibetul-betul Karena ini kan Upaya Dari kami Ada total Supaya bagaimana Petak kosong Itu tidak terjadi Ini upaya Satu kelompok Dan gitu Nah ini begini Tentang-tentang Pikul Pemimpin daerah Terutama Itu lebih banyak Kepilihan Kegurnya Turun satu keputusan Mohon maaf Ya Kalau ini interaktif Pemimpin daerah Pemimpin daerah Terutama Pemimpin daerah Terutama Pemimpin daerah